Bante Dirapuno, seorang pemuka agama Buddha yang dikenal dengan semangat toleransinya, menirikan sebuah rumah baca di kawasan wisata Tangkahan, Kabupaten Langkat. Rumah baca Jumpa Dalan, yang berisi buku-buku pendidikan hingga fiksi ini, kini menjadi destinasi wisata dan wadah diskusi masyarakat. Tangkahan Sebuah tempat wisata hutan tropis di kawasan Gunung Leuser, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Keindahan alam yang terjaga menjadi daya tarik tersendiri. Baru-baru ini, ada spot wisata baru di Tangkahan yang tidak hanya menyejukkan mata, tapi juga menyejukkan pikiran, yaitu rumah baca jumpa dalan. Sekali jumpa kita bersaudara. Adalah slogan dari Rumah Baca Jumpa Dalan. Sebuah rumah baca yang terletak di dusun Kuala Bulu, desa Namo Sialang Tangkahan. Terdapat 500 buku dengan jenis yang berbeda, seperti pendidikan, agama, fiksi, dan lainnya. Di sini juga tersedia permainan edukasi untuk anak-anak yang berkunjung. Tujuannya agar mereka dapat bermain sambil belajar. Rumah baca ini diinisiasi oleh seorang pemuka agama Buddha bernama Bantedi Rapuno. Ia kerap mengajarkan pentingnya toleransi antarumat beragama lewat media sosial. Rumah baca jumpa dalan juga menjadi salah satu wadah yang ia pakai untuk menyiarkan pesan kebajikan. Bantedi Rapuno senantiasa membimbing anak-anak dan remaja yang hadir di rumah baca ini. Dari membaca ini salah satu sarana kita, membuka jendela kita, membuka pikiran kita untuk mempelajari sesuatu yang mungkin di sini tidak ada. Jadi motivasi saya bagaimana kita bersama-sama untuk berkebang secara pemikiran, terbuka untuk mengembangkan wawasan kita. Tidak hanya pemikiran di dalam, seperti kata dalam tempurung, tetapi kita terbuka pemikiran kita ketika kita mempelajari hal-hal yang mungkin di sekitar kita belum ada. Intinya bagaimana membangun manusia yang berkualitas, lebih berkualitas, bisa tidak minder ketika ketemu orang lain dan lain sebagainya karena wawasan yang mencukupi. Selain Bantedi Rapuno, para pemuda di desa Namo Sialang juga aktif membantu anak-anak di desa ini. Mereka sering mengajak anak-anak mengulang pelajaran yang diajarkan di sekolah. Seperti berhitung dan membaca dengan berbagai metode yang tidak membosankan. April, salah seorang pengunjung setia di rumah baca ini juga sangat gembira, bisa belajar dan bermain bersama. Ia dan anak-anak lainnya juga diajarkan mandiri. Mereka sering berdiskusi dan mengajari satu sama lain. Kali ini, mereka berdiskusi dengan membentuk lingkaran. Dalam satu kelompok, terdapat satu anak yang bertugas mengajari anak-anak lainnya. Kalau ke sini boleh dikasih tahu nggak baca buku apa saja? Apa, baca buku apa sayang? Bahasa Inggris, bahasa Indonesia, agama. Kenapa Edna suka main-main di sini? Karena bisa membaca buku. Selain itu, kenapa lagi suka main-main di sini? Karena banyak teman-teman. Rumah baca jumpa dalang yang berusia satu tahun ini telah menginspirasi banyak orang. Tidak hanya mereka yang tinggal di desa Namo Sialang, melainkan juga para donatur. Mereka datang ke tangkahan untuk menyumbangkan buku dan hadiah kepada anak-anak yang belajar di sini. Langkah ini menjadi penyemangat anak-anak dalam menuntut ilmu baik di sekolah maupun luar sekolah. Beberapa anak di sini juga sudah belajar di kota ketika mereka kembali bisa berkumpul di sini untuk berbagi pengalaman, berbagi ilmu ataupun mengarahkan para junior-juniornya untuk mempelajari hal yang bermanfaat untuk masyarakat tangkahan itu sendiri. Rumah baca jumpa dalang menjadi rumah kedua bagi anak-anak dan pemuda di desa Namo Sialang. Semoga wadah positif seperti rumah baca ini kian bertaburan di berbagai tempat. Terima kasih telah menonton!